Intro Kelingkapan prasarana dan sarana Stadion Jis sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 2023 lalu Jembatan pengeberangan orang atau JPO dibangun khusus untuk menghubungkan Stadion Jis ke kawasan Ancol Sehingga akses penonton menuju Stadion Jis menjadi lebih mudah dan nyaman JPO tersebut dibangun dengan trase sepanjang 453 meter dan lebar jalur penistrian 6 meter Konstruksi JPO akses Stadion Jis dirancang menggunakan struktur atas dengan konstruksi baja Pelat lantai, pelat cetak serta fondasi dengan kombinasi tiang panjang beton dan baja JPO ini menghubungkan Jis dengan lapangan parkir di Ancol Dari sisi utara Stadion dan melintasi beberapa rintangan antara lain jalur dobel elektrik KRL Jalan RE Martadinata kali Ancol Pembangunan JPO Jis dilaksanakan oleh kontraktor AMK Inti Beton Indotrans Konstruksi KSO dan konsultan pengawas PT Sikon JPO tersebut direncanakan sebagai penghubung antara Stadion Jis dengan tempat parkir yang berada di gerbang Karanval Ancol Dengan daya tampung sekitar 1.200 kendaraan roda 4 dan 700 kendaraan roda 2 JPO ini dibangun PUPR dalam rangka mempermudah akses penonton saat menyaksikan pertandingan sepak bola di Jis Pasalnya selama ini akses ke Jis cuma ada satu yakni di Rambara Dengan JPO ini maka penonton memiliki pilihan datang ke Jis langsung dari Taman Impian Jaya Ancol Namun setelah 4 hari Jis mengelar pilau dunia U17 2023 JPO Omega ini masih belum bisa dipakai oleh penonton Dari pantauan saat laga Perancis melawan Korea Selatan 15 November lalu 2023 JPO masih ditutup dengan pagar dan dijaga petugas sehingga penonton tak bisa melintasinya Padahal jika JPO ini sudah dipakai penonton piala dunia U17 2023 lalu Bisa disajikan pemenangan Jis yang indah Apalagi di malam hari dimana lampu warna wari menghiasi sekeliling Stadion Jis Dengan belum dibukanya JPO Jis Ancol ini Maka akses penonton masih melalui satu area yakni Rambarat Untung ya selama piala dunia U17 2023 Jis tidak membuka seluruh tribun penonton Hanya setinggah kapasitasnya yang dipakai untuk piala dunia U17 2023 Jumlah penonton piala dunia U17 di Jis juga tidak sebanyak di Gelora Bontomo Karena timnas Indonesia tidak bermain di Jis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!